Intro Assalamualaikum anak-anak yang soleh dan juga solehah Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya Marilah kita berdoa terlebih dahulu Sebelum memulai pembelajaran Agar diberi kemudahan dalam mempelajari pembelajaran hari ini Hari ini kita akan belajar Kelas 3, tema 3, subtema 4, pembelajaran ke 5 Ayo mengamati Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud Sebagian permukaan bumi berisi air Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari Uap air akan berubah menjadi awan Awan akan mengembun menjadi titik-titik air Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi Itulah yang dikenal sebagai hujan Sekarang ayo berdiskusi Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut disyukuri Urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan di atas Diskusikan bersama kelompokmu Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan 1. Air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari 2. Uap air akan berubah menjadi awan 3. Setelah terjadi proses pengembunan Di mana uap air berubah menjadi titik-titik air 4. Butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi 5. Air hujan yang jatuh ke bumi Akan berkumpul kembali dan kembali menguap Sekarang ayo berlatih Selesaikan soal-soal berkaitan dengan waktu Untuk menyelesaikan soal-soal berikut Bisa menggunakan dua cara Cara pertama bisa menggunakan bantuan garis Dan cara yang kedua kita dapat menggunakan cara bersusun pendek A. 2 jam setelah pukul 8.00 adalah pukul Kita gunakan cara pertama yaitu bantuan garis 08.00 1 jam berikutnya adalah pukul 9.00 Kemudian 1 jam berikutnya lagi adalah pukul 10.00 Jadi 2 jam setelah pukul 8.00 adalah pukul 10.00 B. 4 jam sebelum pukul 6.00 lebih 20.00 adalah pukul Kita gunakan cara kedua yaitu bersusun pendek Karena 4 jam sebelumnya maka dikurangi Ingat 6 menunjukkan jam Sedangkan 20 menunjukkan menit 6 lebih 20 dikurang 4 jam Atau bisa kita tuliskan 4.00 20 dikurang 0.00 sama dengan 20 6 dikurang 4 sama dengan 2 Jadi 4 jam sebelum pukul 6.00 lebih 20.00 adalah pukul 2.00 lebih 20.00 C. 45 menit setelah pukul 4.00 lebih 15.00 adalah pukul Kita gunakan cara kedua Karena 45 menit setelahnya Maka ditambah 4 lebih 15.00 ditambah 45 menit Maka luruskan 45 dengan 15 Karena menunjukkan menit 15 ditambah 45 sama dengan 60 Ingat 60 menit sama artinya dengan 1 jam Maka kita simpan angka 1 pada tempat jam Sehingga menit berubah menjadi 0.00 1 ditambah 4 sama dengan 5 Jadi 45 menit setelah pukul 4 lebih 15.00 adalah pukul 5.00 D. 3 jam setelah pukul 1 lebih 20.00 adalah pukul Kita gunakan cara kedua Karena 3 jam setelahnya Maka penjumlahan 1 lebih 20 ditambah 3 jam Atau bisa dituliskan 3.00 20 ditambah 0.00 sama dengan 20 1 ditambah 3 sama dengan 4 Jadi 3 jam setelah pukul 1 lebih 20.00 adalah pukul 4 lebih 20.00 Untuk soal E dan F Coba kalian praktekkan sendiri ya Untuk menjawabnya Kalian bisa menggunakan 2 cara Yang pertama Bantuan garis Dan yang kedua Bersusun pendek Ketika musim hujan Hampir setiap hari hujan turun Perhatikan waktu hujan turun dan berhenti Amatilah selama 3 hari Hitunglah lama waktu hujan setiap harinya 1. Awal hujan turun pukul 5.00 lebih 30.00 Hujan berhenti pukul 6.00 lebih 45.00 Untuk menghitung lama hujan turun Gunakan cara Hujan berhenti Dikurangi awal hujan turun Jadi 6 lebih 45 Dikurang 5 lebih 30 Kita kurangkan dulu bagian menit 45 Dikurang 30 Sama dengan 15 Bagian jam 6 dikurang 5 Sama dengan 1 Jadi Lama hujan turun adalah 1 jam lebih 15 menit 2. Awal hujan turun Pukul 8.15 Hujan berhenti Pukul 9.00 lebih 55 Lama hujan turun 9 lebih 55 Dikurang 8 lebih 15 Kita kurangkan bagian menitnya 55 Dikurang 15 Sama dengan 40 Kemudian bagian jamnya 9 dikurang 8 Sama dengan 1 Jadi Lama hujan turun adalah 1 jam lebih 40 menit 3. Awal hujan turun Pukul 12 Pukul 12 lebih 16 Hujan berhenti Pukul 14 Lebih 25 Lama hujan turun 14 Lebih 25 Dikurang 12 Lebih 16 Kita kurangkan dulu bagian menitnya 25 Dikurang 16 Hasilnya adalah 9 Kemudian bagian jam 14 Dikurang 12 Hasilnya adalah 9 Jadi Lama hujan turun adalah 2 jam lebih 9 menit 4. Awal hujan turun Pukul 16.00 Dan hujan berhenti Pukul 18 Lebih 25 Lama hujan turun 18 Lebih 25 Dikurang 16.00 Kita kurangkan dulu bagian menitnya Yaitu 25 Dikurang 0.00 Sama dengan 25 Kemudian 18 Dikurang 16 Sama dengan 2 Jadi Lama hujan turun Adalah 2 jam Lebih 25 menit Sekarang Ayo mengamati Saat musim hujan Jejak sepatu siswa Membasahi Lantai sekolah Akibatnya Lantai sekolah Menjadi licin Dan basah Udin berjalan dengan cepat Karena takut terlambat Masuk sekolah Udin tidak Memperhatikan Lantai yang licin Dan basah Udin pun Tergelincir Buku yang dibawanya Jatuh berserakan Udin terlihat Menahan sakit Di kakinya Kamu berada Didekat Udin Saat itu Apa yang akan Kamu lakukan Tuliskan pendapatmu Perhatikan Contoh berikut ini Yang aku lakukan Saat itu adalah Aku akan Membantu Udin Berdiri Dan membawakan Semua buku-bukunya Silahkan Kalian Tuliskan Sesuai pendapatmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!